jadi ini ada soal utul GM 2016 lemak dioksidasi dalam sitosol melalui siklus oksidasi beta sebab aksidasi beta jujur ini soalnya menurut gue agak sedikit jahat artinya itu sangat jahat jadi itu ada berapa alternatif di respirasi seluler dimana kita bisa gak cuman pake glukose doang kita bisa pake asam amino atau alias dari protein atau bisa pake lemak gitu untuk dapetkan ATP nah jadi nah ini dia skema lebih lengkapnya nih jadi pas di kolisis itu kan kalau kita hafalkan kan jadi glukose jadi pyruvate kan atau pyruvate acid atau asam pyruvate terus good old pyruvate oksidasi pyruvate oxidation oke and then the product is astelcoane nah tapi gue mau bahas yang ini sekarang gue pengen bahas spesifikan tentang lemaknya nah lemak itu kan triglycerida kan misalnya kalau dipecah itu bisa jadi glycerol sama fatty acids oh iya ada gambarnya ini ya gambarnya ini kolin sama fosfatnya itu bakal dipake sama yang lain tapi yang asam lemaknya itu ini nih eh gak apa asam lemaknya ini fatty acids and glycerol nah digambarkan tadi itu eh salah kan malah spotify nah kalau yang disini itu glycerolnya itu bakal dimasukin kesini ntar ada spesifikan situ itu diganti apa hmm oke software belum ada tapi jadi dia masuk masuk ke glycolisisnya ntar video selanjutnya gue sambil buka buku ini dimasuk ke glycolisis tapi gue lupa dia gantiin apaan dan ini oh setelah glycerol itu kayaknya itu jadi glycerol dehid 3 fosfat ya i think jadi i think glycerolnya itu diganti jadi glycerol dehid 3 fosfat oh bukan ini gue ingat buat glycerolnya itu diganti jadi dihidroaceton fosfat nah itu bisa dihidroacetofon atau dihid itu bisa di convert ke glycerol tapi si lipat 3 serila juga oke yang ngasih ngasih ininya fatty acids itu buat nah yang ditanya dalam soal ini itu ada prosesnya ditanya juga proses namanya itu proses oksiasi beta yang perlu lu murni hafalin jadi 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 nih kayak gini nih the beta oxidation of a 16 carbon fatty acids occurs in several steps kalau kalian ngerti 16 carbon itu jadi tuh ini tuh warna abu abu itu karbon kayak gini nih lipat itu sebenernya kayak gini itu dia nih kayak gini karboxyl group emang hydrocarbon C jadi yang pas di yang pas disini itu ada karbonnya itu ada 16 terus ada 16 fatty acid plus coa equals 616 fatty acid coa terus ini plus acetyl coa and repeat 6 times terus dapet 8 acetyl coa nah itu tapi ya point of di soal ini lu hafalin aja nama siklusnya oksiasi beta terus asilnya itu acetyl coa jadi kan kalau yang respirasi seluar biasa misalkan dari asam piruvat dioksidasi asli aset lo kok tapi enggak kalau ini yang dioksidasi itu fatty acids terus yang gue bisa jelasin itu kenapa namanya beta oksidasi kenapa bukan alpha kenapa omega kenapa bukan psi oksidasi nah terus pas gue cari itu beta oxidation itu penjelasan awamnya oke mungkin lu terasimple tapi pas gue cari lebih detailnya in in oksidasi is the metabolic process by which fatty acid mulchus are broken down in the cytosol in prokaryates in prokaryates and in the mitochondria in eukaryates all to generate acyl coa which enters citric acid cycle jadi ini lo mencanggi juga ya dari zaman prokaryat mereka juga udah bisa nge-metabolisme fatty acids bisa aja soalnya itu divariasi karena U2 U2 sangat jahat lemak dioksidasi dalam cytosol melalui ciclos oksidi B terus sebabnya itu bukan sebab berarti bisa aja kayak mungkin soalnya diganti kayak variasinya prokaryat bisa melakukan oksidasi beta untuk membalmuk menjadi acyl coa nah kan bisa mampus kalau lo gak tau kan prokaryat bentar jadi lupa bukan lupa oksidasi beta lo lupa prokaryat apaan juga kan bisa mati lo jangan harap UGM nah terus lebih spesifiknya itu gue sampai sekarang belum ngerti gitu pas gue cari gambarnya gitu dari fatty acid dari fatty acid dari fatty acid ke acid ke acid kekoa gue belum dapet gue mau dapet skema-skema aneh ini mungkin ada nama lainnya yang fatty acid tapi gue belum dapet ya ya disini cuman dijelaskin kalau ini ada dioksidasi gitu terus kalau disintasi bisa jadi fatty acid setel sekolanya udah kayaknya soalnya itu aja yang bisa gue jelasin tentang soal U2 UGM ini oh sama satu lagi yang di skema ini jadi gini nih jadi tuh beberapa di senyawa kimia ini mereka tuh kayak self-aware gitu misalnya kayak citratnya itu kadang-kadang dia itu bisa bikin nginhibit pencerahan glukos misalnya kayak gini nih misalnya misalnya udah kebentuk banyak citrat nih nah citratnya ini punya free will dia punya kendak bebas untuk antara nginhibit ini jadi otomatis glukos itu bakal disimpen dan dia juga bisa bikin ini tuh activate fatty acid synthetase jadi kalau fatty acidnya synthetase dia bisa mulai ngemen sintesis fatty acid acetyl-CoA ke fatty acids dan fatty acids ke acetyl-CoA soalnya ini circle gitu siklus jadi otomatis mereka dia bisa bikin citratnya itu bisa bikin fatty acids jadi acetyl-CoA atau acetyl-CoA jadi fatty acids dia tuh kayak precursornya gitu tapi itu menurutku itu hafalin aja pahamin tapi jangan pahamin sampe ke tingkat molekular sampe lo harus ngefal menurut lo kayak oh gue harus baca ini tapi gak kayaknya dia bakal kayak 2,3 NL-CoA hidris itu apa enggak itu jahat banget tapi tapi dia bisa aja sih ngeluarin soal kayak gini kayak citratnya itu precursor apa yang bisa bisa menginisiasi oksidasi beta bisa aja gitu jadi gimana citrat kan jahat sih yang ala itu aja deh yang bisa gue belasin ya itu selamat menikmati